Hai kayaknya teman-temannya jadi ini adalah kolam budidaya media rumpur menggunakan terpal teman-teman ya ini kita buat sedemikian mungkin jadi manipulasi kolam budidaya bulut ya teman-teman jadi artinya apa kita buat seolah-olah ini ada di sawah gitu teman-teman gitu ya jadi biar bulutnya nyaman gitu nah ini kita kita berikan ini di pojoknya di sudut-sudutnya nih itu buat nanti jika ada kemungkinan belutnya dia bertelur teman-teman yang membuat sarang lah gitu oke nanti ini udah sudah kita siapkan kalau perlu ditambah lagi nanti kita bisa buatkan di sisi bagian sebelah sininya sementara kita kasih dua dulu nah buat teman-teman ini biar enggak penasaran ya ini berapa sini ada ketinggian lumpurnya atau kedalamannya nih nanti kita coba dulu temen-temen ini sekitar ada 12-15 cm temen-temen ya kedalaman itu lebih nyampe rata semuanya jadi ini baru selesai pagi ya teman-teman ini kita kondisinya sore jadi ini sudah kita diamkan sekitar enam jam lebih lah itu jadi kemungkinan besok kita akan tebar ribut bulutnya teman-teman ya tunggu 1x24 jam jadi fungsinya biar si lumpur ini merata bagus lah teman-teman ya gitu kita lihat lihat prosesnya dulu nih gimana gitu nah ini udah bagus nih teman-teman ya udah ada kubangan airnya kubangan air ada di posisi-posisi yang sudut-sudutnya ini kering ini bagus teman-teman ya nah ini saya tambahkan lagi nih kita kasih tanah tanah halus teman-teman ya jangan lupa nah ada dua di sini nah ini juga nih jadi bener-bener kita manipulasi nih seolah-olah nih ada di lumpur yang ada di bener-bener di sawah teman-teman itu oke teman-teman di infoin lagi ya teman-teman ini kenapa kita nggak di fermentasiin dulu langsung kita isi lumpur karena saya lumpurnya boleh ambil di langsung di tempat kolam fermentasi yang sebelumnya pernah kita buat di kolam beton teman-teman ya gitu nah ini jadi makanya tinggal saya pindahkan aja gitu jadi udah saya kuras nih kolam yang di media beton ya sorry media lumpur di kolam beton nah ini kita pindahkan sini jadi ini intinya jadi siap pakai dengan nah ini teman-teman ya jadi ini kolam budidaya bulut media lumpur yang di kolam beton kita sudah kuras kita pindahin ke sana teman-teman yang penampakannya hasil proses pemindahannya jadi sudah bersini oke teman-teman video ini kita lanjut lagi nih tadi sempat terpotong karena hujan teman-teman sekarang kondisinya udah maklum ini kita belum selesai nih teman-teman jadi ini kita mau siram dengan IM4 nah ini biar semakin siap nih teman-teman nih ini udah saya siapin gayung sama IM4nya nanti kita siram beberapa kali teman-teman karena kita pakai wadahnya kecil ini gayung aja nih nah ini sekarang saya coba racik dulu ya IM4nya oke teman-teman ini udah saya siapin ya kebetulan di sebelah saya ini memang kolam ikan ini kondisinya tidak terlalu penuh teman-teman nanti kita campur dan kita akan beberapa kali meracik kemungkinan karena ini kolamnya lumayan luas teman-teman ini ukurannya di ukuran sekitar 2 meter kali 100 ini hampir 2 meter sih teman-teman ya lebarnya ya jadi dua kali dua hitungannya sih ketinggian lumpurnya nih sekitar 15 cm teman-teman ya jadi ini adalah simulasi kolam bulidaya belut-belut ya ini teman-teman ya kita tuang IM4nya secukupnya aja ya nah ini cukup segini ini udah cukup temen-temen karena satu botol itu dia bisa buat beberapa ratus meter teman-teman ya caranya mudah tinggal kita siramin aja jadi besok pagi kita bisa siap kita racik lagi teman-teman ya oke sekali lagi teman-teman biar merata oke IM4nya sudah tersebar semua di kolam bulidaya tinggal kita cek kondisi-kondisi yang lain-lainnya di video tadi sore kondisi air nggak terlalu banyak kayak gini teman-teman ya ini sekarang agak sedikit bertambah nih tapi ini nggak papa kondisinya masih bagus ya jadi nanti kita lihat lagi nih di curah hujan berikutnya kalau misalnya curahnya lebih tinggi airnya kayak gimana teman-teman ini kondisinya gitu kalau kondisi sekarang sini sini masih kategori cukup ya teman-teman ya karena masih menisahkan media lumpurnya ini masih di atas lagi tuh tidak terendam semua dengan air jadi ini masih oke banget pokoknya nih oke teman-teman kesimpulannya kolam bulidaya ini udah siap kita tebar bibitnya teman-temannya setelah menunggu nanti besok pagi kita bisa tebar bibitnya atau nanti kemungkinan sore juga bisa jadi buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu nih loncengnya dikatakan biar kalian udah tinggal teman-teman semakin kita selanjutnya Oke teman-teman see you next video salam peternak sederhana oke teman-teman pokoknya nih kesimpulannya kolam bulidaya bulut ini sudah siap kita tebar bibitnya nanti mungkin pagi atau sorenya kita bisa tebar bibitnya tebar bibitnya tapi sepagi ini ataupun soren teman-teman ya bingitnya kondisi tidak terkena matahari langsung oke teman-teman semoga bisa menginspirasi dan ukur maksudnya juga bermanfaat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati